Halo semuanya bertemu lagi saya Peter Firia kali ini saya akan bermain suatu game yaitu Godness of attack ini adalah game yang baru keluar di Desember 2020 ini dan ini masih ini bentuk early access kita bisa lihat di shopnya ini dia masih ada pembelian untuk early access bonus game ini baru masih early access dan belum keluar gamenya rilis sepanjangnya Nah kita akan bermain aku akan mencontohkan gameplay dari game ini nah disini kita mempunyai tiga karakter yaitu yang pertama ini terlihat nih tim saya ini adalah tanker dia ada tanker atau bisa dimensi mendokusi ini seperti lebih dekat seperti attacker sih dia attacker tanker dan satu lagi ini saya ini adalah attacker full damage nah dan satu lagi ini adalah Max magi ini seperti biasa ada treasure karakter oke kita buka dulu kita mendapatkan barang-barang oke ini ada summon summon ini biasa dia bisa dapatkan karakter karakternya dengan karakter itu hanya sedikit ini karena masih early access belum terbuka yang ke full gamenya ada subnya nah ini adalah game yang kita coba dulu nah kita dikasih satu map map ini yang kita harus jalani pertama kali kita beli tiga kartu kartu ini adalah slow untuk mengurangi attack speed dan untuk seal dan ini selotek Oke kita disuruh pilih dari ini kita mau pakai yang mana untuk di dungeon ini saya pilih yang selesai kita pakai selesai nah kita misi kita ini rumah kita kita harus ke tempat bos di rumah kita kita melewati sini sampai ketemu bosnya kita cari dulu bosnya di mana nah ini bosnya bosnya disini jadi kita harus melewati dari sini sampai ketemu bosnya oke kita akan coba dulu ini adalah level 6 ini adalah level 6 ini adalah kaki kita kita diberi 26 kali atau 20 stamina untuk kita berjalan itu ada 26 nah setelah kita lawanan bisa 2 bisa 3 bisa 4 pengguna stamina oke terus lawan cara bermainnya adalah kita disuruh pilih kita bisa ganti-ganti ini kita pilih kartu yang pertama kali kita mau pakai misalnya ini ini adalah untuk attack 380 oke kita pasang yang pertama dua ini kita ada shield dapatkan shield 2 kita pakai yang magic tipe tambah attack 20% ini adalah skill buff cara bermainnya ini ada satu kotak kotak pertama dia menyerang kotak kedua dia menyerang setelah selesai kotak kedua dia akan menggunakan skillnya oke kita coba dulu dia menyerang satu tambah satu kotak dua kotak langsung skillnya kebuka oke kita lihat lagi yang ini ini ada tiga kali serang satu kali dua kali tiga kali nah tadi sebenarnya kalau musuhnya masih ada langsung kebuka setelah kita selesai ini kita disuruh pilih mau artifact card atau battle cara aku untuk awal itu kita pilih artifact card karena apa untuk kalian pemula pasti membutuhkan experience duit itu belakangan menurut aku experience itu jangan dibutuhkan kenapa kita buat experience kita bisa menaiki level level karakter kita biar dia tambah kuat dan ini kan menggunakan XP di kiri ini kita harus kita harus menaikinnya nah ini pun sekali aja belum cukup jadi menurut aku pertandingan pertama kedua kita menaiki dulu baru kita ambil yang lain ini kita sudah selesai disini dari kita pertama kali ini kita kesini nah kita ada training apa yang kita menaikin menurut aku kita naikin fisikal karena tim kita ada dua fisikal lagi oke kita ke kota ke kota ini untuk belanja berisik karena dia ngomong begini tipenya yang kita bisa belanja baju kamu ini untuk nih uang ini untuk seling beli 500 koin dapat 1000 koin ini ini adalah angkat itu tapi ini adalah aksesoris untuk menaiki damage nah ini untuk merubahnya kita coba sekali dan merubah penjualannya oke kita keluar kita bisa berputar sini lebih kota oke kita lihat sini dulu kita pakai skill ya jadi setiap kali dia menyerang dua kali dia akan menggunakan skillnya jadi satu dua langsung kebuka skill keaktif selama kegunaan satu dua ikan yang masih awal jadi ya masih mudah nggak dalam musuhnya oke misalkan XP kalian sudah banyak nih jadi kalian tidak butuh lagi XP sekarang aku sekalian ambil beli kartu kartu ini disuruh persatu ini ketika tiga kali turn dia akan menggunakan menyerang damage plus 800% kita akan menggunakan damage yang lebih kuat silakan ini adalah buff mengurangi attack lawan dan ini juga saya akan mengambil ini dulu di awal karena musuhnya masih lemah jadi kita fokus pakai skill damage aja biar untuk cepat lawannya ketika kita sudah jauh baru kita mencari kartu-kartu yang untuk mengurangi damage lawan atau serangan yang diberikan kepada kita yang berkurang oke kita akan mencoba ini oke teman-teman sama contohnya kalau dia nah itu kalian mikir kok ada silsinya hasilnya ini disini kan 0 kalau di sil 4 berarti 4 serangan damage pertama pasti kena silsinya cuma satu perak itu adalah keunggulannya kalau dia silsinya ada 4 berarti 4 kali damagenya akan ketahan ke blok oke kita jadi card battle lagi kita ambil heal atau attacknya kurang 10-10 kita mikir karena sil menurut aku lumayan susah di sehari juga oke kita ke tahun belanja lagi kita lihat apa yang kita butuhkan hmm diterima 4% kita ambil ya kita coba beli oke oke kita sudah beli kita keluar bagaimana cara menggunakannya kita menggunakannya disini logo yang kapan ini ini otomatis terpakai kita otomatis terpakai kita tinggal taruh aja disini bisa empat artifak kita pakai jika kita beli di sop sempat tadi langsung papan yang terpakai dan ini untuk semua karakter kita yang tiga orang ini efeknya untuk untuk mereka bertiga langsung oke kita seperti ini ini kita bisa naikin kita naikin satu ini kartu adalah kartu-kartu kita yang ada disini oke kita keluar dulu kita coba bertahan ini lagi ini musuhnya gampang ya karena dia masih awal juga kita mulai aja dulu itu dua jadi ada prisa yang ada berapa mesin Oh dmg itu 2000 karena dia 800 persen kan oke kita ambil aktifkan dulu kita ambil xp lagi untuk menaikin apanya kita ambil aktifkan kita sudah kita di sini bisa mau bisa menyembuhkan darah kita 60% nama xp atau xp kita terus persen kita tidak pakai dulu kita langsung aja ke bos ini ke bosnya bagaimanin kita coba dulu kita lawan di sini dulu ya baru kita coba lihat bisa ke bosnya tidak oke oke nah speed ini terdia risetnya oke oke menurut aku kartunya banyak kalian masuk ke meja kalau kalian kebanyakan fisikal kalian pilih nyatu yang fisikal semua jadi jadi misalnya kartu ini kan fisikal bukan kartu utama aja yang dapat tapi belakang-belakang yang di belakangnya yang yang fisikal juga bisa dapat efek day buff itu tapi dia kartu tapi bersihkan tidak bisa di silahkan oke sangat bagus nah ini bisa ambas ini coba dengan bosnya oke kita heal itu nanti saja kedua karena pertama tidak mimpi kita mengundang hit wanya 15 kali oke silahkan selesai dan dia setiap kali trend dia bisa menambah silahkan 5 kalau di sini ya buat selain juga berbeda beda oke langsung menang kita terpakai 5 trend oke ini adalah hadiahnya yang kita dapat reward bisa 10% dapatnya kalau kalian mau lanjut tapi kita udah dulu kita claim 2 rewardnya kita kita claim kita sudah dapat barang-barangnya oh dia ada next map lagi nah kita new chapter cara yang baru ini jadi dua tadi pertama satu ini sekarang dua nanti kita selesaikan lagi dia bisa ketiga oke eh eh kalau kalian gaca saran sesi untuk awal-awal yang mau dapat lagi legend ini keadaan reload aja eh reload gimana kalian waktu pertama kali masuk sini jangan connecti gmail kalian tapi kalian gue setiap kali kalian selesaikan tutorial kalian bisa eh bisa buka satu pack ini satu jadi kalau kalian dapat legend diantara salah satu ini oke pertahankan tapi kalau tidak ada ya adalah aja kalau kalian mana serius dengan game ini karena ini limited dia limited hanya untuk sampai ada diakses saja jadi season 1 buka mungkin ada tapi kita tidak menjamin apakah ada tidak kan tapi kemungkinan ada sih jadi season 1 jadi mungkin season 2 yang baru tidak ada lagi si 2 nih dan game ini menurut aku serius sekali sih the mungkin kalau tanya kenapa sepi atau kenapa tidak ada orang bahas mungkin karena game ini baru keluar dan di Desember ini banyak keluar game-game baru jadi game ini tidak terlihat saya tidak dilihat orang oke kita dapatkan artifak ini adalah tang ini adalah ok source-nya ini kita bisa mendapatkan artifak-artifaknya yang bagus dari sini ini adalah ini adalah gameplay saya sekian dari saya dan beritahu terima kasih untuk kalian yang sudah menonton jika suka jangan lupa like comment dan subscribe bye bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati